Saudara Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengeksekusi barang bukti terkait terpidana Doni Salamanan. Barang bukti ini akan direlang dan hasil lelang akan diserahkan ke Kas Negara. Barang bukti yang disita seperti kendaraan mewah, tanah bangunan telah dirampas oleh negara dan akan dikembalikan ke Kas Negara. Badan lelang negara akan melelang barang sitaan ini dan hasil lelang akan diserahkan ke Kas Negara termasuk barang bukti uang tunai sejumlah 7,5 miliar serta 1.300 dolar Amerika. Terpidana Doni Salamanan terbukti bersalah dalam kasus penipuan investasi kuoteks dan difonis hukuman penjara 8 tahun dan denda 1 miliar rupiah dengan adanya kasus tersebut pihak Kejari berharap agar masyarakat harus lebih berhati-hati saat melakukan investasi. Satu undang-undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap terdakwa pada saat itu dijatuhi bidana penjara selama 4 tahun penjara, bidana denda 1 miliar, subsidiar 6 bulan penjara, kemudian terhadap barang bukti sebagian ada yang tetap terlampir dalam berkas perkara, sebagian dikembalikan kepada terdakwa, kemudian sebagian dirampas untuk negara.